Nabi s.a.w. diperintahkan Allah s.w.t. untuk menyampaikan Al-Quran firman Allah s.w.t. berulang-ulang Buka surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 71-73 yang kedua surah Hud surah ke-11 ayat 118 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah ummatan wahidah ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin sodakallahul azim Allahumma rahamna bil kur'an artinya dan jika Tuhanmu menghendaki tentu dia jadikan manusia ummat yang satu tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Syedah Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Syedah Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Syedah Muhammad yang dimuliakan Allah dan santai hadir pada majlis yang perlu keberkahan pada malam hari ini perhatikan firman Allah yang dibaca oleh Ustaz Ohan tadi yaitu Sat Al-Furqan ayat 71 sampai 73 dan Hud 118 disini ada satu kalimat firman penting yang perlu kita telah kita dalami untuk mempermudah kita memahami untuk mudah kita memahami bagaimana kita menjaga diri kita daripada sifat-sifat tuli dan tutar ya hatinya tidak mau menerima kebenaran sulit ada kekakuan ini juga ada tambahan dari kemarin dikajian pada malam hari ini adalah mempertajam pelajian kemarin ya karena kita memang terbatas waktu jadi perlu disampaikan kembali ini satu firman penting di surat Al-Furqan 73 disampaikan Raudu bin Nama Syaitan Najim wal-lazina ida dukiru bi-ayati rabihim lam yakhirru adaiha summa wa umyana dan orang-orang yang dibeli peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta summa wa umyana apa maksudnya sahabat kain buka firman Allah surat sahabat ayat 31 sampai 33 insyaAllah dengan gamblang menjelaskan Raudu bin Nama Syaitan Najim wa qalan lajina kafaru lannu'mina bihadal qur'ani wala billadhi baina yadai orang-orang yang kufur berkata kami tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pulak kepada kitab sebelumnya ya jadi tidak mau sudah mengatakan tidak mau mengikrarkan tidak mau mengimaninya ini sulit banget ini orang kalau diingatkan yang seperti ini ya padahal peringatan itu penting mengapa saya bilang penampak peringatan itu selalu al-fakir ulang ya ya kepada Tuhannya saat sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain saling berbantah para pengikut yang dianggap lemah berkata para para pemimpin yang menyembongkan diri seandainya bukan karenamu ini saya kami menjadi orang-orang mu'min ya banyak ini berkelompok berkerumun ya tidak mau mendengarkan perintah tidak mau menjalankan perintah mendengarkan pun tidak mau apalagi menjalankan perintah Allah nah kerugian itu akan di akhirat mereka merasakan kerugian itu di akhirat kita sebagai orang beriman pahami peringatan Allah ya dari siapapun peringatan itu disampaikan siapapun dia yaitu benar sumbernya harus kita terima kalau salah sumbernya punya harapan pada selain Allah jangan diterima ya ya hindari ajakan-ajakan yang buat kita rugi ya ayat 32 ya para pemimpin yang menyembongkan diri berkata kepada para pengikut yang dianggap lemah kamikah yang telah menghalangimu untuk mempunyai ketunjuk setelah ia datang kepadamu tidak sebenarnya kamulah para pendurhaka lepas tangan ya pilihlah orang yang menyampaikan hal yang benar berdasarkan Al-Quran pilih orang itu bermain pun memilih ini jika jika saya pernah Al-Quran saya pernah sampaikan ya sehingga kita berkumpul dengan banyak orang siapapun dia boleh asal kita menjadi pioner kita yang menyampaikan kita yang menggiring mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah menggiring mereka untuk melakukan kebajikan bukan kita di lobby digiring untuk menuju pada kesesatan itu yang telaka ya selanjutnya orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyampaikan diri tidak sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kami menyuruh kami agar kufur kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan baginya ya kemudian kedua kelompok itu menyembunyikan penyesalan ketika melihat azab yang kami pasangkan belenggu dan kami pasangkan belenggu di leher dan orang di leher orang-orang yang kufur bukankah mereka tidak akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan tetap dengan proses makanya di proses ini gunakan pandangan mata kita telinga kita untuk merabah ya maka kehadiran kita di majlis penuh dengan keberkaan dan rahmat ini belajar supaya kita peka merabah kira-kira ajakan ini benar atau tidak kira-kira bisikan ini betul apa enggak jangan diikuti mengikuti bisikan yang salah akan menuai kerugian yang nyata dunia bahkan akhirat ya ini pun dipahami jadi orang-orang yang dikatakan tuli dan bisu adalah orang-orang kufur akan ni'mat Allah tidak bersyukur kepada Allah tidak mengakui bahkan kalau karunia itu dari Allah yang mengakui bahwa semua itu atas perilakuku atas usahaku atas upayaku bukan karena Allah ada yang berani begitu bahkan perasaan kabur kepada Allah SWT bahwa kesulitannya dia datang dari Allah Allah menyulitkan dia padahal mereka atau dia yang berbuat kevasi kevasikan sehingga apa jalan kebenaran terkunci tertutup ya kemudian Allah peringkatkan nihud saas 18 ya peringatkan kepada siapa seluruh umat generasi-generasi kita ini dan nanti anak-anak-anak kita menjadi pemberi peringatan harusnya berupaya ya untuk menjadi minal akhirin wa salihin orang baik yang soleh yang menyampaikan kebenaran ada nggak Allah kalau Allah ditanya ada nggak golongan seperti ini loh nggak mungkin ada kelapa tidak berupaya untuk mempelajarinya tidak berupaya untuk apa tekun dengan Al-Quran sehingga punya dasar punya bahan untuk menyampaikannya nggak usah kita belajar terlalu gini mungkin nggak perlu datang saja mengikuti kajian ya dengan sungguh-sungguh rahmat Allah masuk masa setiap pandangan kita bahkan perkataan kita akan diikuti orang-orang lah orang lain disampaikan Allah dan Al-Quran 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 maka mengapa tidak ada di antara generasi sebuah kamus orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi sebagian kecil itu orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka loh ya harapan kita loh ya ingin menyampaikan kebenaran yang hak dari Al-Quran ya itu Allah loh yang selamatkan kita sehingga kita bisa melakukan hal tersebut mohonlah kepada Allah supaya bisa menjadi golongan yang mengajak orang lain untuk melaksanakan perintah yang hak dan menjauhi kemungkaran kekafiran menjauhi kesulitan ya untuk apa beribadah kepada Allah mendekati kemudahan dengan cara apa banyak mendengar banyak melihat 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 situasi keadaan ya yang terbaik pilih gitu ya diminta untuk pilih pilih sebagian kecil daripada orang-orang yang mau menjadi pembawa peringat peringatan ya kemudian kemudian ya zuma 54 dan 55 Allah firman Allah kata Allah kata Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak akan ditolong diminta kembali lho kepada Allah kapan? ya setiap hari. Kembali apa? meneguhkan keyakinan kita. Meneguhkan riabah kita, amaliyah kita sehari-hari. Diteguhkan setiap hari ya jadi kita mengundi peringatan itu sampai datangnya kemati kematian bukan pas kita nyaman saja setelah nyaman kita tinggalkan amal kembali bermaksud kepada Allah itu tidak akan ditolong tidak akan ditolong orang-orang yang mengambil kesempatan untuk apa? kepentingan pribadinya untuk hawa napsu mereka ya ya ayat lima lima ini ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu yaitu Al-Quran sebelum datang azab kepada musnah mendadak dengan kamu tidak menyadarinya kemahinkan penafakir sampaikan kemarin baru pertanyaan itu ya pertanyaan siapa itu siapa kemarin itu ya bertahana alaihim abwa makulisya tau-tau diberikan ni'mat yang banyak tau-tau dicabut nyawanya sekonyong-konyong tanpa keimanan itu loh bahayanya seperti itu loh setiap detik setiap waktu kita harus perasa bahwa jangan-jangan kita bermasalah harus begitu jaga diri kita terus jaga pandangan pemijaan kita hati kita telinga kita daripada apa maksiat kepada Allah sebenarnya itu setiap harus begitu jangan merasa aman nah ini loh ya kalau merasa aman berarti masalah keimanan kita ya dan hadith 16 sampaikan Al-Quran Syaitan Najib apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari dari kebenaran Al-Quran ya kalau ada firman seperti ini maka kita diingatkan mulai kapan kita ya kalau kita mengaku apa orang lebih dahulu berarti kita selalu mendaulukan yang benar mendaulukan yang hak menjahatkan perintah Allah selalu mengutamakan itu dan mengesampingkan perbuatan yang sia-sia ini loh kadang-kadang kita perbuatan sia-sia kita lakukan kita lakukan ya sehingga rahmat Allah lepas hilang tidak ada bila kita tahu Allah menurunkan rahmat pada setiap makhluknya setiap hamba khususnya orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala walatakunukan lezina utul kitaba minkoblu fatola alihimul amadu pakosat kulubuhum wah ini masalahnya disini ya janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras belum pernah sampaikan itu ah santai dulu tenang gak apa-apa lama-lama itu mengeraskan hati peringatan ditampik ah nanti dulu saya masih muda atau hal lain ya saya mencari harta dulu rejeki dulu ini perintah Allah dinisbatkan kepada Allah rejeki cari makan ini kan perintah Allah ini berjihad lah ya bukan hanya seperti itu ya jaga hubungan kita dengan Allah secara vertikal hubungan dengan Allah seperti apa ikuti hukum-hukum Allah yang benar ya hubungan dengan manusia seperti apa berminanasnya menjaga semua itu sehingga apa kita tetap dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala wakathirum minhum fasikun banyak diantara mereka fasik kafir setelah beriman itu loh tahu oh ini benar tapi gak mau kenapa masih perlu mencari yang lain masih perlu santai-santai aja di rumah ah sekarang situasinya kurang enak dingin hujan nah beda kan sekali-kali boleh nah kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah seandainya kita ingin menghadiri kepada Allah kita harus punya keyakinan bahwa amal kita gak seberapa sedikit maksimalkan dengan istiqomah yang benar-benar dan semua perlu pengorban pengorbanan semua perlu perjuang perjuangan apakah kita pernah sampaikan ini dan selalu apakah kita ingatkan ini perlu pengorbanan perjuang perjuangan ya tidak ragu dengan apapun dengan keadaan apapun siap sedia untuk selalu duduk di majelis yang perlu rahmat apa mengais memohon berharap rahmat Allah mohon kita mohon bukan jauh mohon kalau mohon itu diawali dengan apa dengan dikirullah dulu memuji Allah dulu ya bersalat kepada Rasulullah baru mohon kepada Allah nah sebaik-baik daripada dikir ada apa tadabur Al-Quran tadi sudah solawat macam maulis itu duror loh ini kita lakukan untuk apa untuk mendatangkan rahmat Allah mendatangkan pertolongan Allah di saat-saat kita sulit ini dulu ya itu dipahami ya di kursus 50 ya 51 Allah menyampaikan Al-Quran Syaitan Najim jika mereka tidak menjawab tantanganmu terbawa mereka hanyalah menghuti awal nafsu mereka masalahnya di apa di awal nafsu kok dibiarkan tadi yang disampaikan di atas itu ya dan waktu panjang ah nanti dulu mempertahankan hawa nafsu jadi apa kaku hatinya membatu hatinya keras hatinya susah menerima kebenaran meremehkan kebenaran menertawakan orang-orang yang berjiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau sudah membatu hatinya keras tidak memperima kebenaran Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang ba dalim sebutannya apa itu minabbalimin orang-orang yang ba balim ya disampaikan jika mereka tidak menjawab kenanganmu tadi bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah sebenarnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim walakot wassalna lahum ulkawla la'andahum yatazakarun sebenarnya kami berada-ada telah menurunkan perkataan itu Al-Quran secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya berkesinambungan inilah upaya kita membacakan Quran berkesinambungan sistematikanya jelas menyampaikan ayat per ayat menjelaskan ayat per ayat dengan menyampaikan ayat yang lain sehingga apa clear kuat pemahaman kita bukan hanya apal ya tapi kuat pemahaman kadang kita tidak pernah ngapal ngapalkan tapi dalam hati kita kaya ada isinya rahmat masuk ngerti maksud Allah walaupun tidak apal firmannya paham ya itu namanya berkesinambungan ya jadi alfat ayat 6 sampai ayat 10 Allah firman berkesinambungan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berperansangka buruk terhadap Allah tadi apa kita sampaikan kok gini aja nasibku nah padahal dia melakukan kesalahan kejahatan tapi dia menyalahkan Allah gini aja aku padahal dia sendiri yang melakukan kekejian ya mereka akan mendapat giliran azab yang buruk ya tinggal nunggu yang gini ini itu sebutannya munafik loh kok kerasnya hati minal fasikin minal zalimin fasik dan zalim keras hatinya sebutannya munafik keras gak mau nerima kebenaran tau padahal jadi itu yang akan menjadi masalah buat orang-orang yang ingkar bukan kita tapi jangan dicari jangan ditunggu yang kayak gini ya karena ada sebagian daripada kita yang nunggu kayak gini ini gimana sih rasanya munafik na'ubillah mindalik ya apa bermain-main dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala walillahi junudus samawati wal art wa kanallahu azizan hakima minal Allah tak barat antara langit dan bumi Allah maha perkasa lagi maha bijaksana punya Allah semua kok kita bermain-main bagaimana itu ya inna arsalnaka syahidau wa mubashirau wa nadhirah sungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai saksi membawa berita gembira dan memberi peringatan nah saksi kemarin itu bukan gelok gini nah gelok dong gini ya itu bagian daripada persaksian tapi enggak itu saksian sama atas perbuatan kita perlilaku kita atas apankah diajarkan Rasulullah kepada kita apa itu Quran kita baca enggak kita tadaburi enggak kita laksanakan perintah di dalamnya kan itu saksinya itu maksudnya ya itu minu billahi wa rasuli wa tu'aziruhu wa tuwakiruhu wa tu sabbihu bukratau wa asida agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya menguatkan agamanya membesarkannya dan bertasbih kepadanya baik pagi maupun petang yang besarkan iman di dadamu itu Allah yang besarkan agamamu ini Allah ya kita teman-teman minta untuk melaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh ya Allah perminta kepada kita itu dengan itu Allah besarkan hatimu artinya imanmu dikokohkan dibesarkan agamamu dimenangkan atas orang-orang kafir dimenangkan atas orang-orang kafir ya inna nazina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullah fauqaidihim fa manna kathafa innama yang akan menimpa dirinya sendiri siapa yang menempati janjinya kepada Allah maka dia akan menganugerahkan pahala yang besar nah disini ayat inilah alfat 10 ini dipakai dasar orang-orang kafir untuk melemahkan kita padahal ini tidak lemah ayat ini kuat berbayahnya umat islam di bapun bersama rasulullah itu sampai sekarang jadi yang berbayah itu di bayah rasulullah dia mengajarkan islam keliling dunia sampai kepada kita sama saja kita berbayah kepada rasul rasulullah dengan apa dengan mentana budi quran ini persaksian itu harus begitu kalau enggak enggak sah bagaimana kita seperti itu ya kemudian di An-Najm 56 57 58 59 sampai 62 minyallah firman audzubillahim syaitanir rajim ada nadiru minan nuduril awla ada nadiru minan nuduril ula sayang Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan antara para pemberi peringatan yang terdahulu ya azifatil azifah hari kiamat yang dekat semakin mendekat ini loh ya ini peringatan ini pamungkas firman pamungkas kita pada malam hari ini kiamat semakin dekat semakin mendekat keluarga kita kapan ya Allah yang tahu selanjutnya yang akan dapat mengungkapkan terjadi hari itu selain Allah siap-siap dulu ayo kita siap-siap untuk menunggu masa itu gitu loh ya kapanpun bisa datang kepada kita maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberian pemberitaan ini kamu menertawakan dan tidak menangisnya menangisinya maksudnya menertawakan santai-santai kehidupannya tenang-tenang saja ya tidak berusaha duduk terbenung mengingat daripada apa yang Allah berikan kepada kita tidak berusaha untuk rukuh dan sujud di tengah malam menucurkan air mata dengan membaca Al-Quran mana nah itu kejar itu dulu untuk memudahkan kehidupan harusnya ya wa'antum samidun sedangkan kamu lengah darinya fasjud fasjudu billahi u'abuduh bersujudlah kepada Allah dan sembahlah di dia ya ini ayat sajadah ya jadi ayat ini disunahkan kita bersujud kepada Allah sebenarnya ya ya entah apa memudahkan ya melumarkan hati yang keras-keras itu tadi sujudlah kepada Allah artinya samihna wa'at al-pa'na ikuti Allah dan Rasulnya dengan cara apa ikuti Al-Quran bukan barang baru ya sudah dari dulu ya keabsahan Quran ya sampai kapanpun akan tetap terjaga keaslian keasliannya ya Allah selalu menjaga kita dengan jalan keluar dan segala permasalahan kita ya ya Allah rahmatikami Allah muliakanlah kami semua lukut dan sujud ya Allah lembutkanlah hati kami ya Allah menjauhkan daripada kekakuan dan keras ya Allah sendirikanlah kami daripada penyakit keimbri kemunafikan ya Allah mudahkanlah kami semua menerima peringatan ya Allah dan selalu ingatkanlah ingatkanlah kami dengan kematian ya Allah yang pasti akan datang kepada kami semua pasti akan datang sepantun waktunya kami tidak tahu kami hanya memasakkan kepadamu ya Allah matikanlah kami dalam husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah babana adina fitunnya hasanah Allah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh